Al-Fatihah Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT senantiasa selalu dan juga kita curahkan seluruh puji-pujian juga salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sungguh keimanan pada Allah dan Rasul adalah bagian daripada rukun-rukun iman yang senantiasa kita jaga dan semoga apapun yang kita yakini itu mampu kita pegang sampai dengan maut menjemput kita kita beruntung menjadi seorang muslim kita beruntung menjadi seorang yang beriman karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah dan mudah-mudahan kita dapat menjaga keimanan ini dan dapat menyebarkan keimanan ini dan karena itulah surganya Allah hak bagi kita Alhamdulillah Jadi kita masuk dalam bab orang-orang yang berbahagia yaitu adalah orang-orang yang berbahagia ketika terasing karena mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia jadi ini pembahasan tentang akhir zaman tapi pembahasan tentang akhir zaman bukan yang serem-serem ya tapi pembahasan akhir zaman yang Alhamdulillah yang baik-baik karena teman-teman sekalian kalau kita melihat ya pembahasan akhir zaman itu sebenarnya bukan pembahasan yang ditujukan untuk membuat orang merasa khawatir ya bukan pembahasan yang ditujukan untuk orang merasa takut bukan pembahasan yang ditujukan hanya untuk sebagai sebuah ilmu saja tapi pembahasan tentang akhir zaman itu adalah pembahasan yang ditujukan justru supaya orang-orang itu lebih bersemangat menjalani yang sekarang hanya saja kalau kita lihat misalnya zaman sekarang pembahasan akhir zaman itu hanya seperti pembahasan-pembahasan yang bersifat teoritis atau pembahasan-pembahasan yang bersifat ilmiah saja kejadian-kejadian besok begini, begini, begini tapi sebenarnya kita tidak membahas apa yang sekarang kita lakukan kalau kita lihat hadis-hadis gitu kan ya tentang akhir zaman itu maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kapan hari kiamat itu Rasulullah tidak membahas perkara-perkara yang panjang tapi lebih menekankan pada orang yang bertanya adalah apa yang kamu sudah siapkan untuk akhir zaman nah ini yang penting poin pembahasannya adalah itu maka pembahasan kita tentang adanya khilafah adanya Imam Mahdi adanya apa namanya Ya'jus, Ma'jus dan sebagainya ini bukan cuma sekedar memuaskan dahaga ilmu tapi harusnya menjadi sebuah keyakinan bagi kita kalau seandainya besok khilafah pasti tegak kalau besok sana Imam Mahdi pasti datang kalau seandainya besok Ya'jus dan Ma'jus pasti ada lalu apa yang lantas harus kita lakukan sekarang apa yang harus kita siapkan pada diri kita sehingga kita bisa menyambut apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW persis seperti ini ketika kita membahas tentang Al-Guraba itu adalah orang-orang yang terasing gitu kan ya orang-orang yang mereka aneh di hadapan manusia persis seperti yang sudah kita sampaikan tadi juga di sholat ketika membahas tentang Al-Kahfi itu kan juga sama orang-orang yang terasing orang-orang yang terasing yang memang mereka aneh di antara manusia mereka mengasingkan diri di antara manusia secara fisik juga mereka terasing lalu kemudian mereka mempertahankan apa yang mereka punya itu adalah bagian daripada keimanan nah kalau seandainya di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan lebih daripada itu itu adalah sebuah pelajaran maka ashabul kahfi kita sudah tahu bahwa iya ada orang-orang yang bersembunyi di antara anak-anak muda di sebuah gua kita sudah tahu ada sekelompok orang yang bersembunyi di dalam gua bersama anjingnya hitung-hitungannya pun diperdebatkan di dalam Al-Quran misalnya nah yang kita tidak tahu nama-namanya siapa? dikasih tahu tidak sama Allah namanya siapa? tidak tahu Allah tidak ngasih tahu namanya siapa Allah tidak ngasih tahu juga anjingnya namanya siapa Allah tidak ngasih tahu jenis anjingnya kayak apa gitu ya yang Allah kasih tahu adalah perkara-perkara penting apa perkara-perkara penting? misalnya Allah Allah menutup kuping mereka supaya mereka tidak mendengar bisingnya dunia Allah kasih tahu bahwa mereka dijaga oleh Allah ketika mereka tidur dengan matahari yang terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat memberikan vitamin-vitamin bagi mereka memberikan makan bagi mereka Allah jelaskan bahwa kenapa mereka ada di situ Allah jelaskan apa hasilnya ketika mereka dari situ nah itu sebagai sebuah pelajaran kenapa? karena kalau seandainya Allah tidak menjelaskan perkara-perkara tentang khususnya seperti namanya seperti tempatnya seperti ya segala macamnya yang detail itu artinya itu akan terulang lagi dan akan menjadi sebuah kisah yang sama di masa depan artinya itu sebagai sebuah pelajaran bagi kita untuk kita melihat lalu menirunya nah artinya itu yang penting gitu maksudnya jadi apa sih amal-amal antum setelah antum membahas tentang akhir zaman nah itu yang paling penting nah itu juga ketika kita membahas tentang orang-orang yang terasing ini juga imam muslim merewatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda Bada'al Islamu Ghoriban sesungguhnya Bada'a mulainya Islam itu Ghoriban jadi kalau Bada'a itu mulai makanya kalau Madrasa Ibtidaiyah itu Madrasa Awal atau Madrasa Mulai Bada'al Islamu Ghoriban sesungguhnya permulaan Islam akan datang dalam keadaan Ghoriban sifatnya adalah asing Fawasaya'udu Ghoriban lalu kemudian dia akan kembali lagi menjadi dalam keadaan asing atau dalam sifat yang asing Fatubah lilegurabah maka Rasulullah SAW bersabda maka berbahagialah maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu yaitu orang-orang yang terasing pada awal Islam dan orang-orang terasing pada Islam yang akhirnya bukan berarti kalau antum itu freak gitu kan ya kalau antum itu misalnya aneh bukan berarti Lanas Antum selalu harus berbahagia karena antum lain sendiri daripada yang lain enggak juga sebenarnya tapi ini hadis mengatakan bahwa orang-orang yang terasing karena mereka memegang Islam orang-orang yang terasing karena mereka menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah orang-orang yang terasing karena mereka senantiasa mau terikat pada halal dan haram artinya mereka yang terasing karena manusia di saat itu tidak menerapkan Islam manusia pada saat itu mereka menolak Islam manusia pada saat itu asing dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketika dibacakan Al-Quran mereka asing ketika dibacakan As-Sunnah mereka asing Ini adalah orang-orang yang disebut dengan Al-Guraba Yang dimaksud Al-Guraba, orang-orang terasing adalah orang-orang yang terpisah dari kabilah-kabilahnya Artinya kabilah-kabilahnya meyakini perkara-perkara yang berbeda dengan dia Yang berkaitan dengan Islam Ad-Darimi Ibnu Majah, Ibnu Abu Shaibah, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Imam Ahmad Kesemuanya adalah ahli hadis Mereka telah meniwetkan hadis yang lain dengan perahu yang terpercaya Lafaz hadisnya versi Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud Ia berkata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lafaz yang lain Dalam versi lafaz yang lain Walaupun maknanya tetap sama Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan yang asing Maka dia akan kembali lagi asing sebagaimana mulanya Artinya kondisi awal ketika Islam itu datang Akan terulang kondisinya ketika Islam itu akhir Dan ini bersesuaian dengan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan Setelah summa takunu khilafatun alamin hajin nubuah Setelah summa takunu khilafatun alamin hajin nubuah Kemudian terus mulkan Adhan, kemudian terus mulkan Jabariyah Kemudian yang terakhir summa takunu khilafatan alamin hajin nubuah Kemudian akan kembali lagi khilafah sebagaimana awalnya Artinya kondisinya pun akan sama Kondisi ketika tegak khilafah di masa-masa awal Islam Kemudian ketika kondisi tegak khilafah di masa-masa akhir Islam Itu sama-sama berdasarkan alamin hajin nubuah Berlandaskan atas jalan kenabian Maka jalan kenabian yang menjadi dasar daripada tegaknya khilafah itu Itu akan berulang dua kali Sebagaimana mulanya Persis seperti hadis ini Innal islama bada'a ghariban Fasaya'udu ghariban Kama bada'a Jelasannya begitu Jadi akan kembali lagi asing Sebagaimana awalnya Jadi kalau seandainya di awal-awal Islam Penerapan Islam itu serasa aneh Ya begitulah nanti akhirnya Kalau awal-awal Islam Ada orang-orang yang senantiasa menghalangi dakwahnya Rasulullah Di awal-awal Islam itu Ya sama sekarang juga ada orang-orang yang akan menghalangi Orang-orang yang mengemban dakwah Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan Alamin hajin nubuah itu Akan terasing Sebagaimana awalnya Lalu kemudian Rasulullah sampaikan Fatubah lil-ghorobah Maka berbahagialah Beruntunglah Orang-orang yang terasing Qaila Waman al-ghorobah Maka sahabat-sahabat berkata Siapa yang dimaksud dengan al-ghorobah Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan Qala Qala an-nuzu'u minal qabail Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terasing daripada kabilah-kabilahnya Atau terpisah daripada kabilah-kabilahnya Mereka tercabut dari kabilah-kabilahnya Artinya kalau seandainya kabilah-kabilahnya berlaku satu Maka mereka berlaku yang lain Yang sesuai dengan aturan-aturan Islam Dalam kamus lisanul arob Dikatakan Niza ul-qabail Atau orang-orang yang tercabut Atau terpisah dari kabilah-kabilah Sama dengan Yaitu orang-orang yang asing di tengah-tengah mereka Yaitu orang-orang yang bertetanggaan dengan kabilah-kabilah Tapi bukan bagian darinya Mereka termasuk orang-orang disitu Mereka tinggal disitu Mereka membersamai orang-orang itu Tapi mereka bukan orang-orang darinya Yaitu orang-orang yang bertetanggaan dengan kabilah Tapi bukan bagian darinya Nizi'un dan nazi'un Yakni orang-orang yang raib dari keluarganya Tercabut Jadi dianggap gak ada Dianggap dia itu sudah hilang Diusir Dianggap bukan bagian daripada kabilah-kabilahnya Nah bagaimana sifat orang-orang yang terasing Satu Senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia telah rusak Dalilnya adalah Hadith yang diriwetkan oleh Umar bin Auf bin Zaid bin Milha al-Mazani Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Inat dina la ya'arizu ilal hijaz Kama ta'arizul hayyatu ilal juhriha Sesungguhnya agama ini Akan kembali atau terhimpun dan berkumpul menuju hijaz Layaknya terhimpunnya dan terkumpulnya ular menuju liangnya Artinya kalau teman-teman lihat Ular itu Kalau seandainya dia pergi Keluar Itu balik lagi ke rubang yang sama Persis kepiting Kalau pernah lihat kepiting Kepiting itu mahluk yang sangat-sangat islami Nah kenapa? Karena dia gak mau masuk ke lubang orang lain Bukan orang lain ya Masuk ke lubang kepiting lain Kok bisa begitu? Anu pernah lihat kepiting gak? Pernah lihat? Di pantai pernah? Bukan di pasar Di pantai pernah lihat kepiting Ada lubang-lubang di pantai itu Itu kalau misalnya Antum mau nanggap kepiting gampang Antum tungguin aja kepitingnya keluar Malam-malam atau pagi-pagi ya Kepitingnya keluar itu Biarinnya dia dulu agak jauh Setelah Antum agak jauh Anu langsung datang ke lubangnya Dan tutupin lubangnya Itu jamin dia gak akan balik lagi Dia akan lari terus Terus sembunyi Terus Antum tangkep Karena dia Dia gak akan mau masuk lubangnya lain Walaupun banyak Dia akan masuk lubangnya sendiri Nah ular begitu Jadi adanya dia akan Dia akan pergi dari Hijaz Kata Rasulullah Menyebar keluar Lalu balik lagi ke Hijaz Seperti perginya Artinya bisa jadi orang-orang itu Bukan orang-orang Arab Tapi mereka memegang Islam Lebih kuat misalnya Daripada orang-orang Arab Bisa jadi Karena Islam akan terkumpul Terhimpun kembali di Hijaz Sebagaimana kemudian mereka Mereka keluar dari Hijaz Maksudnya begitu Artinya dari sini Hadis ini Kemudian beberapa orang itu Mencoba mengartikan Bahwa kebangkitan Islam itu Justru bukan datang dari Hijaz Sebagaimana kemudian kita lanjutkan ya Kemudian Dia akan kembali lagi Sebagaimana dia Perginya Dan sesungguhnya Agama Allah ini akan ditahan Untuk pergi dari Hijaz Sebagaimana ditahannya Panji yang merupakan tempat Kembali kaum muslim Dari puncak gunung Artinya Agama itu Walaupun kemudian asing Di Hijaz itu juga asing Tapi tetap akan ditahan di Hijaz Hijaz itu mana sih Kalau zaman dulu Orang-orang menyebut tempat itu Bukan kota Tapi wilayah Jadi ada wilayah Nejet Nejet itu wilayah gurun pasirnya Arab Itu di tengah-tengahnya Jazira Arab itu namanya Nejet Ada orang berkata daerah yang namanya Hijaz Hijaz itu daerah apa Pinggiran sebelah Pinggiran sebelah barat Daripada Jazira Arab Itu Hijaz Mekah Mekah sorry Di atasnya lagi Itu namanya Syam Nah jadi itu wilayah-wilayah Jadi agama akan ditahan di atas Hijaz Seperti ditahannya Panji-panji Maksudnya panji tempat Kembalinya kita itu Di puncak gunung Lalu kemudian Rasulullah sampaikan lagi Sesungguhnya agama ini Datang dalam keadaan asing Kemudian akan kembali lagi menjadi asing Maka berbahagialah orang-orang yang terasing di masa itu Siapa mereka Jadi sesungguhnya siapa yang asing itu Yang memperbaiki orang-orang yang rusak Oleh manusia setelahku Itu memperbaiki apa Memperbaiki daripada bagian sunnahnya Sunnah itu ada banyak Ada banyak arti Ada arti fikih Arti fikih itu sunnah artinya adalah Perkara-perkara yang kalau kita lakukan lantas Kita mendapatkan pahala Kalau kita tinggalkan Tidak mengapa Itu arti fikih Arti dalam hal Apa namanya Arti dalam hal usul Sunnah itu adalah jalan yang telah rusul Sampaikan kepada kita Itu semuanya adalah sunnah Jadi artinya Yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusa oleh manusia setelah aku Itu adalah orang-orang yang terasing Yang mereka senantiasa mau untuk Yuk kita ikut berdasarkan Caranya rusul Begini loh caranya rusul Begini loh caranya rusul Dan ingat caranya rusul itu tidak hanya dalam fikih Tidak hanya dalam perkara ibadah Jadi tidak hanya dalam perkara-perkara yang bersifat Ukhrawi atau perkara-perkara bersifat ritual Tapi sunnah rusul itu juga ada dalam perkara-perkara kenegaraan Perkara-perkara keluarga Perkara-perkara ekonomi Lalu bagaimana mungkin kita menjalankan sunnah itu dalam perkara-perkara ibadah Tapi kita meninggalkan sunnah itu dalam perkara-perkara yang lain Misalnya contoh Mati-matian misalnya Kalau misalnya tidak jenggotan berarti antum tidak sunnah Kalau antum tidak sunnah berarti antum fasik Kalau antum fasik berarti antum dekat kepada kekafiran Ketemu orang dulu, Assalamualaikum Sebelum menjawab salam dilihat dulu cingkrang atau tidak Kalau sananya cingkrang berarti antum fasik Karena antum tidak menerapkan sunnah Setelah lihat cingkrang lihat dulu jenggotnya Wah tidak jenggotan ini fasik Tidak dijawab salamnya Bisa jadi seperti itu Nah ini perkara-perkara yang mengerikan Lalu kemudian memaksakan Memaksakan perkara-perkara yang dianggap itu sebagai sunnah Pada dia meninggalkan perkara-perkara sunnah yang lain Ini zaman sekarang rame yang seperti itu Karena belajarnya mungkin sepotong-sepotong Belajarnya mungkin tidak diawali dengan kerangkaian benar Tidak diawali dengan sikap yang benar Sehingga menimbulkan perkara-perkara seperti ini Lalu kita tanya Loh kamu misalnya contoh Misalnya kamu mempermasarkan masalah isbal Iya betul Jadi kalau menyikapi isbal seperti apa Gampangnya begini deh kalau menyikapi isbal Isbal itu sudah, sorry Celana di atas mata kaki atau irho Itu sudah pasti betul Ya, jadi itu sudah pasti betul Jadi itu sudah usah dibahas Berarti bahasannya adalah Kalau yang musbil gimana Kalau yang di bawah mata kaki gimana Nah itu berarti ada benar ada salah Ada yang berpendapat benar Ada yang berpendapat salah Ada imam yang berpendapat benar Ada imam yang berpendapat salah Sudah jelas Gitu ya Berarti ada perbedaan disitu Ada yang bilang bahwa Kalau seandainya isbal Mutlak haram masuk neraka Ada yang bilang Tidak Karena itu hadisnya berkaitan dengan khuyala Berkaitan dengan kesombongan Maka jelas sekali ketika ada orang yang lewat di depan Rasulullah Lalu kemudian kakinya itu Kemudian kakinya itu tidak kelihatan Musbil dia Artinya kainya itu menutup mata kakinya Maka Rasulullah bilang itu ahli neraka Karena kebiasaan orang-orang Arab seperti itu Ketika sudah agak kaya dikit Pakainya langsung lebih panjang Lebih panjang Pakainya lebih bagus Lihat aja Itu kan kebiasaan orang Beda dengan orang Jawa Orang Jawa kalau kaya dikit Beda dengan orang Sunda Orang Sunda kalau kaya dikit Beda dengan orang Padang Karena orang kan punya cara-cara sendiri Beda dengan orang Manado Kalau orang Manado kaya dikit Sudah langsung toko emas berjalan Bisa jadi begitu Kalau orang Cina kaya dikit Misalnya contoh Bisa jadi rumahnya Atau mobilnya Kalau orang Jawa kaya dikit Ya gak ada apa-apa Misalnya kalau orang Jawa asli kan begitu Tapi ada beberapa orang-orang Jawa Yang melukiskan Kalau ada orang kaya dikit Langsung munggah bali Orang kaya baru Munggah bali Tahu gak munggah bali Munggah bali itu buka rumah Ninggiin rumah Maksudnya ngeliatin rumahnya ini Logo yang orang kaya gitu Maksudnya ngundangin orang-orang Datang munggah bali Artinya ya itu adalah Cara orang-orang untuk menunjukkan kekayaannya Ya kalau untuk menunjukkan kekayaannya Bisa jadi apa yang pakai Aneh-anting emas misalnya Bisa jadi Kalau cewek-cewek Kalau orang Arab Menunjukkan kekayaannya Dengan cara pakaian Jadi kalau mereka kaya dikit Mereka bukan pindah perumahan Bukan pindah kluster Tapi mereka beli baju bagus Beli baju dari sutra Beli baju yang agak panjang dikit Maka Rasul katakan Itu tanda kesombongan Karena dia yang menunjukkan Bawa gue orang kaya Nah maka Menurut para ulama Ada yang berkaitan dengan Fuyala Karena itu sudah ada sebelumnya Dan ketika lewat di depan Rasul Di komentar ya Rasulullah Ketika Rasulullah berkomentar begitu Maka Umar berkata Maaf Abu Bakar berkata Maka kalau aku gimana ya Rasulullah Kalau aku ini juga sering Kakiku Kekiku kena Kena ini Kena kain Kain ku Melorot Gimana Rasulullah katakan Kamu bukan sombong Nah terkait apapun Pembahasannya Ada yang membahas Karena Abu Bakar itu kurus Jadi kalau kurus itu Dia sering melorot Apa namanya Bajunya Ya sebenarnya Kalau masalah Perasaan saya itu Kalau di Arab itu Orang-orang gak pakai Celana kayak kita ya Pakainya kan jubah Kalau jubah Melorotnya gimana Paham sekali ya Tapi ya Apapun pembahasannya lah Tapi yang jelas Itu ada pembahasan ulama Bahwa ulama sudah selesai Di masa itu Bahwa Isbal dan tidak Isbal Itu Pembahasannya Masih dipertentangkan Artinya Itu masih Sesuatu yang bersifat Ikhtilaf Perkara ikhtilaf itu Ya kalau antum Mau jauhi boleh Kalau antum Mau lakukan selama Antum yakin Gak apa-apa Artinya ya Itu ada perkara-perkara Memang berbeda Nah Kalau itu dibahas sekarang Sampai menjadikan Orang bid'ah Atau kafir Inilah yang kita katakan Sebagai sangat disayangkan Sementara Di saat-saat yang lain Dia tidak mengomentari Ketika pemerintahannya Berbuat sesuatu Bahkan bukan bid'ah Bahkan tidak dicontong Oleh Rasulullah Dia tidak mengomentari Bagaimana kemudian Kondisi-kondisi Yang zaman sekarang Yang rusak Luar biasa Dan malah kemudian Menyalahkan beberapa orang Yang berusaha Untuk melakukan perbaikan Nah Ini yang disebut dengan Al-Guruba Yaitu adalah Orang-orang yang terasing Memperbaiki sunnahku Yang telah dirusak oleh manusia Tapi hati-hati betul Antum jangan sampai Menggebiah Uyah Dalil Kepada seluruh Aktivitas Atau seluruh kejadian Seringkali begini Imam Syafi berkata Kalau seandainya Datang masa-masa fitnah Maka liatlah Kepada siapa Panah orang-orang kafir Tertuju Ini dalil Sering dikebiah Uyah Digunakan Seenak mereka Dan digunakan Untuk berlebihan Dalam memuji Satu orang Contoh misalnya Saya pernah ketemu Orang yang proisis Begitu juga dalilnya Nah usat Kalau antum Mau lihat Ulama yang benar Sekarang Lihatlah siapa Yang dibenci oleh Pemerintah Siapa yang dibenci oleh Orang kafir Lihat ulama-ulama kami Semuanya masuk penjara Lalu saya bilang Berarti antum kira Saya gak benar Karena saya gak masuk penjara Berarti antum kira Orang ini gak benar Dia gak masuk penjara Jadi seenak-enaknya Mengebiah Bahwa yang masuk penjara Itu yang gak disukai Bisa jenis yang masuk penjara Itu juga orang-orang Yang memang salah Saya paham gak Kira-kira usatnya Nah ini indikasi Bukan sebuah Klaim yang harus Antum melakukan Pada seseorang Kasus misalnya kemarin Ada pengusiran Apa namanya pengusiran Apa namanya Ya itulah pokoknya Pengusiran ulama Dari pengajian Ini adalah sesuatu yang salah Jelas sesuatu yang salah Lah kenapa Jelas sesuatu yang salah Loh Apapun alasannya Kita tidak boleh Untuk mengusir Atau memboykot Atau misalnya Apa namanya Ya melakukan hal-hal Yang semacam itu Hanya karena perbedaan Fikih Hanya karena perbedaan Masalah cabang Saya selalu katakan Bahwa kalau sudah islam itu Ya baik Kalau gak lebih baik Kalau sudah islam itu Baik dan lebih baik Gak ada pilihan yang lain Isbal Atau tidak isbal Yaitu baik dan lebih baik Lah karena pendapatnya Sudah pendapat islami Dan kita sudah belajar Bahwa yang dinamakan Dengan pendapat islami Adalah pendapat Yang ada dalil Dan dalil itu Ada dua sumbernya Al-Quran As-Sunnah Gitu ya Lalu kemudian Yang ditunjukkan oleh kedua ini Ijma sahabat dan kias Kadang-kadang itu ada orang Ngece gitu loh Maksudnya Sudah Sudah dikasih dalil Tapi ngece Dan ngecenya itu Bukan Bukan untuk berdebat Yang sudah kita bahas Bukan untuk berdebat Dengan kebenaran Tapi ngece 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 itu begini ya Nah antum ini masih isbal Juga Ngu gak ngerti hadisnya ya Ngu gak punya gunting Di rumah emang Itu kan perkara-perkara Gak enak ngomongnya Tapi juga ada orang-orang Yang isbal Tapi ngomongin orang yang Gak isbal Sorry Ngomongin orang yang Gak isbal Lalu bilang begini Bro Emang banjir bro Kok celana mu gitu sih Emang kurang bahan ya Yang ngomongnya juga gak enak Perkaranya sudah menghina Kita kasih tau bahwa Maulid itu Itu ada yang memperbolehkan Ulama Ada bahasanya Kitabnya banyak Lalu kemudian ada juga Yang mengatakan bahwa Itu adalah perkara Yang kita tidak lakukan Yang ngomong Kalau antum memang yakin Itu tidak dilakukan Ya silahkan Kalau antum yakin Itu harus dilakukan Untuk syiar Ya silahkan Tapi jangan ngece Gitu loh Ngece itu apa Orang yang Orang yang gak melakukan Bilang Antum ini gak sesuai Dengan sunnah nabi Antum itu melakukan Sesuatu yang bid'ah Bid'ah itu tidak ada Di zamannya nabi Kalau bid'ah Perkara apapun Antum gak dapat pahala Malah dosa Itu kan ngece Kalau satu lagi Kemudian bilang Nah daripada lo Tidak mencintai nabi Enggak maulid Berarti gak islam Nah itu kan ngece juga Main claim gitu loh Maksudnya Enak-enakan saja Main claim Itu gak boleh Nah Kalau pun antum berbeda Piki Ya gak ada masalah Di antara ulama-ulama itu Bahkan berbeda Dalam perkara yang Sangat kecil sekali Seperti duduk Sorry Seperti sujud itu Duluan mana Duluan kaki Atau duluan tangan Antum mau duluan kaki Duluan tangan Tangan atau kaki Selama itu mikir gak sih Ada dalilnya gak Duluan kaki Atau duluan tangan Oh ternyata Ulama-ulama memang Sudah dari dulu Memang sudah berbeda Ada ulama berkata Duluan tangan dulu Ada yang berkata Duluan kaki dulu Imam Sheikh Nasruddin Albani Misalnya dalam perkara Dalam bukunya Sifat sholat nabi Itu berkata bahwa Yang duluan itu Tangan dulu Sedangkan Ibnu Taimiyah Berkata bahwa Kaki dulu Anda mau pilih mana Kaki dulu atau tangan dulu Nah dua-duanya Ada dalilnya kok Sama-sama dalilnya Adalah hadis Imam Abu Daud Mengatakan bahwa Rasulullah pernah Kan kita sudah bahas Di Riyadu Sholehin Bahwa ada Ada masanya Rasul tangan dulu Ada masanya Rasul kaki dulu Berarti itu adalah Sama-sama dalil Nah Anda mau pakai yang mana Monggo Anda mau yakin mana Sesederhana itu Perkara Isbal Sesederhana itu Perkara Jenggot Gitu loh Ada dalilnya enggak Kalau ada dalilnya Ya wes monggo Kalau enggak ada Jangan Yang enggak ada dalilnya Apa Kepala dulu Itu enggak ada dalilnya Jelas ya Anda kepala dulu Nah itu bitah namanya Jelas ya Dan itu enggak enak Paham ya Kepala dulu ya Anda nanti Pusing Kalau sholat Terus kepadu Dan itu enggak mungkin Nah Dan itu Ketika perkara pengusiran kemarin itu Yang saya Yang saya sayangkan juga adalah Reaksinya itu loh Enggak enak banget gitu kan ya Reaksi Oke lah Perkaranya sudah pasti salah Kita mengatakan itu tidak boleh Perbedaan itu bukan berarti Anda harus begitu Tapi reaksi orang yang diusir ini Juga berlebihan Akhirnya malah Mengkultuskan seseorang Menghina balik Mengatakan sesuatu yang salah Gitu kan ya Apa namanya Kejadian ini sudah diramalkan Lihat surat Al-Baqarah 170 Bro Itu Al-Quran itu Semua orang bro Dan saya baca Ya Allah Itu Al-Baqarah 170 Itu tentang perkara-perkara Kafir Quraish Yang mereka itu Mengatakan sesuatu Berdasarkan Mak-mak mereka Bapak-bapak mereka Kakek-kakek mereka Dan mereka tidak Mengikutin Islam Ya Allah harus Sejauh itu kah Antung yang membalas Gitu maksudnya Jadi ketika Antung disakiti Apakah orang harus Lebih sakit daripada Antung Paham gak kira-kira Bersusnya Gak gitu juga kali Gitu kan ya Ya sikapnya dengan bijaksana saja Ya kalau Antung Yakinin itu memang Perkara Antung lakukan Jangan sampai mengatakan Praktek-praktek Yang Antung gak ngerti Itu sebagai praktek-praktek Orang zaman lain Gak ada Islamnya Paham gak misalnya Kira-kira Itu juga saya sayangkan Saya itu kan nulis ya Mencoba mengademkan suasana Saya bilang gini-gini Ya coba lihat Ini introspeksi juga Jangan sampai Kemudian kita tuh Memutlakan sesuatu Yang gak mutlak Maulid mutlak haram Musik mutlak haram Apalagi Isbal mutlak haram Jenggot Gak jenggotan mutlak haram Ya jangan gitu juga Karena orang bisa jadi Punya dalil yang lain Di bawahnya ada orang komentar Usah tunjukkan kepada saya Satu dalil saja Tentang perkara maulid Dibolehkan Capek deh Saya bilang gitu kan ya Baru diomongin gitu kan ya Nah inilah perkara-perkara Orang yang sempit pikirannya ya Jadi orang kayak gitu Sama orang kayak gitu Sama aja Gitu kan ya Jadi orang yang bubarin Sama orang yang Yang ada disitu Ya bisa jadi sama saja Yang kesian siapa? Yang benar-benar Nihari ilmu Yang benar-benar Niat mau islami Ngeliat yang bubarin Mereka bilang Oh itu ya islam ya Jadi kalau aku belajar Aku jadi kayak gitu ya Gak mau lah Aku ah santrenan Yang kesian siapa? Ya orang yang kemudian juga Yang baru mau belajar Oh jadi gitu ya Jadi kalau saat kita dibubarin Kita boleh nyakitin mereka Ya gak juga gitu Nah perkaranya jadi ya Antung adil lah Gitu kan ya Adil tuh apa? Mendudukkan dalil Tepat seperti fungsinya Gitu loh Adil gitu loh Maksudnya Jangan kemudian kita malah Apa namanya Bertindak sesuatu yang malah merusak Al-Gurubah dalam hadis di atas Bukanlah para sahabat Jelas Nah kenapa? Karena mereka datang Setelah ada manusia Yang merusak Metode kehidupan Yang dibawa Rasulullah Merusak sunnah nabi Gitu kan ya Lalu kemudian Sedangkan para sahabat Tidak pernah merusak Metode kehidupan Rasul Jadi itu bukan mereka jelas Dan metode tersebut Belum rusak Di jamannya para sahabat Malah senantiasa Dijaga oleh para sahabat Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Rasulullah s.a.w. bersabda Bada'al islama ghariban Sesungguhnya mulainya islam Bada'al islamu ghariban Fasaya'udu ghariban Kama bada'a Fatubalil guroba Maknanya sama Lafaznya beda Jadi artinya tetap sama Ada orang-orang yang terasing Daripada jamaahnya Ada orang-orang yang terasing Daripada kabilahnya Dan mereka akan kembali lagi Dalam keadaan Maaf Dan mereka akan kembali lagi Seperti islam Di awalnya itu Yaitu adalah terasing Maka berbahagialah Orang-orang yang terasing Qalu ya Rasulullah Wamanil guroba Maka ya Rasulullah Jelaskan kepada kami Siapa yang dimasukkan Dengan al-guroba Qala al-lazina yuslihuna Inda fasadin nas Yaitu mereka-mereka Yang memperbaiki Ketika manusia rusak Jadi ketika manusia rusak Mereka memperbaiki Berarti syaratnya Al-guroba ini muncul Sudah ada kerusakan Berarti bukan para sahabat Itu antum Maksudnya gitu Dalam al-awzad Dan al-as-saghir Didekatkan dengan lafaz Yuslihuna idha fasadin nas Maka mereka adalah Orang-orang yang memperbaiki Ketika manusia merusak Atau ketika manusia telah rusak Kata idha Ketika Digunakan untuk menunjukkan Masa apa mereka muncul Masa yang akan datang Masa apa yang mereka muncul Di dalam hadis ini Terdapat petunjuk Bahwa kerusakan tersebut Terjadi setelah Masa sahabat Al-Haythami Berkomenta tentang hadis ini Bahwasannya At-tobroni Meriwayatkan Dalam as-salatah Para perawinya Sohi Selain Bakar bin Sulayn Ia adalah perawi terpercaya Artinya Tetap hadis ini Mampu dipegang Itu syarat pertama Bahwa orang-orang Yang terasing Itu adalah Orang-orang Yang senantiasa Melakukan perbaikan Ketika manusia Sudah rusak Jadi artinya Ya antum berusahlah Jadi seorang muslihun Orang-orang yang soleh Dan muslih Orang-orang yang baik Dan memperbaiki Artinya apa Antum mencoba Memperbaiki Apa yang dirusul oleh manusia Sat yang rusak yang mana Antum mau dari sisi mana Sisi pergaulan Sisi ekonomi Sisi politik Sisi budaya Sisi ibadah Monggo Perbaikan disitu Tapi antum jangan Canya menyalahkan Sekali lagi Antum memperbaiki Dalam masalah ibadah Lalu antum bilang Yang paling penting Dalam masalah Sama dalam masalah ibadah Ya karena antum Alih ibadah Ketika antum Alih politik Antum mengatakan Yang paling parah Masalah umat Adalah tidak adanya Hilafah Karena antum mungkin Belajarnya disitu Lebih banyak Tapi jangan nyalahin Yang lain Apa itu Kajian Kajian Nafsi aja Kajian kok Sholat aja Masalah umat tuh Lebih daripada sholat Enggak gitu Itu artinya Salah juga Itu artinya Ya mulut antum Enggak benar Karena antum Enggak suka Ketika ada orang Melakukan perbaikan Ya enggak apa-apa Biarin aja Antum tugas antum Yang lain Ya kalau dia sudah Perbaiki masalah sholat Tentu masalah lain Antum misalnya Masalah politik Antum masalah ekonomi Silahkan saja Berbagi Ladang ini banyak Kalau sananya ladang ini Kemudian dikit Antum Antum Pas sabi Tentu masalah Tentu masalah Tapi kalau ladang ini Banyak Masa sih Hanul Masa ngomentar yang lain Selama dia melawan kebaikan Gitu loh Maksudnya Ya enggak apa-apa Biarin aja Ada orang bahasanya Pacaran terus Biarin aja Gitu kan ya Enggak apa-apa Dia memperbaiki manusia Kok Asal jangan malah Bahas pacar Malah meningkan Goriza Gitu kan ya Paham Gitu loh Saya lihat ada Di media sosial itu Ada orang Membahas tentang Jomblo sampai Sah Kira-kira gitu lah Pokoknya jangan pacaran Tapi bahasanya itu loh Ada cewek Gitu kan ya Buat video Ada cewek Pakai cadar Gitu kan ya Kemudian ada tulisan Yang dikasih Wahai Wahai Laki-laki yang ada Dimanapun Kami tidak perlu Dengan laki-laki yang kaya Kami hanya perlu Engkau yang beriman Dan mau untuk mendatangi Orang tua kami Itu malah meninggikan Goriza Tuna Wah Malah yang nonton itu Ya pengen Baper Ya kayak ganti Baper dia Jadi kalau Untuk bahas tentang Yang itu Jangan yang buat Baper gitu Maksudnya Nanti menderita itu Para jomblo yang sudah Menderita itu Jadi artinya Jangan tambah Penderitaannya Jadi ya Memperbaiki Ketika manusia Merusak Ya terserah Tuh mau memperbaiki Dari segimana Banyak kerusakan manusia itu Yang kedua Jumlahnya gak banyak Jumlahnya sedikit Ahmad dan Abtab Brani Dari Abdullah bin Amru Yang berkata Pada suatu saat Matahari terbit Akan berada di dekat Rasulullah Pada suatu hari Saat matahari terbit Aku berada di dekat Rasulullah Ketika syuruk ya Lalu beliau bersabda Ya ti kaumun Yaumal kiamah Nuruhum Kanurishyams Nah jadi Rasulullah berkata Akan datang Satu kaum Ketika di Yaumil kiamah Ketika mendekati Masa-masa kiamat Ya jadi bukan sahabat ya Ya ti kaumun Yaumal kiamah Ketika Yaumil kiamah Akan datang Satu kaum Yang mereka itu Nuruhum Kanurishyams Yang ketika di hari kiamah itu Mereka cahaya mereka itu Bersinar Seperti bersinarnya matahari Ketika terbit matahari itu Kekuning-kuningan Agak gimana gitu ya Qala Abu Bakar Maka berkata Abu Bakar Nahnuhum Ya Rasulullah Kami adalah mereka Ya Rasulullah Jadi kami itu mereka ya Ya Rasulullah Rasulullah katakan Qala la Bukan Walakum Khairun Kathirun Walakinahum Al-Fukara Wal-Muhajiruna Alladzina Yahshuruna Min Akhtaril Art Jadi kata Rasulullah Bukan Nah kenapa Bukan Karena Khusus untuk kalian Ada kebaikan yang banyak Khairun Khasir Kalian itu punya kebaikan yang banyak Tapi mereka Syaratnya berbeda Walakinahum Akan tapi mereka Yang aku bilang tadi Yang di yaumil kiamah Akan datang seperti cahaya Matahari pagi itu Mereka adalah Fukara Cocok ya Kekendung ya Orang-orang miskin Fukara Jadi mereka adalah Orang-orang fakir Orang-orang fakir Wal-Muhajiruna Dan mereka berhijrah Cocok juga ya Buat antum ya Jadi cocok-cocokin hadis Enggak Jadi ya kira-kira Syaratnya mereka adalah Mereka Fukara Mereka tidak Mereka bukan orang-orang yang kaya Mereka bukan orang-orang yang Maksudnya adalah Famous gitu Bukan Mereka orang-orang Fukara Fukara itu apa maknanya Mereka Yang hari ini makan Besok mikir Maksudnya Karena mereka tidak punya Kemampuan untuk terus-menerus Untuk menghasilkan uang Itu Fukara adalah Masalah harta Tapi Fukara disini Bukan masalah harta Mereka adalah orang-orang yang fakir Mereka orang-orang yang bisa jadi Fakir di hadapan Allah Maksudnya gitu Jadi orang-orang yang tidak famous Tidak terkenal Tapi mereka solehnya Minta ampun Dan mereka adalah Orang-orang yang pindah Dari negerinya Yaitu mereka adalah Orang-orang yang berkumpul Dari seluruh pelosok bumi Jadi artinya Orang-orang ini Tidak famous Tapi soleh Mereka itu hijrah Dari tempat kediamannya Karena terasing dari kabilah-kabilahnya Berkumpul dari seluruh penjuru dunia Untuk memperjuangan Islam Lalu kemudian ketika selesai itu Selesai mengatakan itu Summakol Lalu beliau bersabda lagi Tuba lileguroba Maka bahagia banget itu Orang-orang yang terasing Maka beruntung banget itu Orang-orang yang terasing Tuba lileguroba Berkata lagi Beruntung banget itu Orang-orang yang terasing Lalu ketika Rasul berkata dua kali Berkata para sahabat Siapa yang disemasu dengan Al-guraba Lalu berkata Berkata Rasulullah Jadi Rasul katakan Ini adalah salah satunya Manusia-manusia yang soleh Mereka-mereka adalah Manusia-manusia yang baik Manusia-manusia yang soleh Dan memperbaiki di dalam manusia Dan ketika itu Di saat itu kebanyakan manusia Banyak yang mencela mereka Dan yang mencela mereka itu Lebih banyak daripada yang menaati mereka Atau yang suka pada mereka Nah ini tanda-tanda ya Antum tidak perlu menyama-nyamakan Kalau kayak Antum gitu ya Karena gini Kalau ada orang yang Dia itu Nyampeinnya gak bagus Nyampeinnya gak ahsan Dia dibenci orang Dia pakai hadis ini Banyak manusia mencela dia Dan banyak manusia yang suka kepadanya Itu salah Antum kali nyampein gak benar gitu kan ya Nah kalau sepertinya Antum nyampein yang sudah benar Berusaha betul Tapi Antum tetap gak disukai Nah itu baru Bagian daripada indikasi Tapi jangan sampai Antum beranggapan bahwa Ketika Antum dibenci manusia Lantas Antum benar Karena ada orang yang mikir begitu Jadi dia itu senang kalau dibenci manusia Nah kenapa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah Itu salah Rasulullah itu berusaha Untuk dicintai manusia Dan manusia mencintai Rasulullah Yang Rasulullah dibenci itu bukan orangnya Yang dibenci itu adalah Apa yang dibawanya Ingat idenya yang dibenci Bukan orangnya Gak ada satupun manusia yang gak suka sama Rasulullah Kalau ketemu mesti suka Lagi mana apapun Antum minta dikasih Lagi mana kalau seandainya Antum lapar Dia cariin makanan Lagi mana kalau seandainya Antum amanahkan sesuatu Dia pasti penuhi Lalu terus Antum punya alasan apa gak suka sama Rasulullah? Gak punya Orang Kures gak punya alasan untuk gak suka pada Rasulullah Yang mereka benci Rasulullah Rasulullah itu memisahkan antara mereka dan anak-anak mereka Yang meyakini sesuatu yang baru Yang mereka benci itu Rasulullah menyamaratakan antara mereka dengan budak Yang mereka benci itu Rasulullah mengangkat hal-hal yang gak baik Seperti riba Seperti kecurangan dalam pasar Itu yang mereka benci Tapi Rasulullah gak mereka pernah benci Nah maka kalau Antum dibenci orang Lalu berkata Kulil haqqo walaukana murron gitu kan ya Katakanlah yang benar Walaupun itu adalah sesuatu yang pait gitu kan ya Itu Antum salah paham Itu hadisnya muncul untuk mengoreksi diri sendiri Bukan untuk mengoreksi orang lain Itu hadisnya Kulil haqqo walaukana murron itu Katakanlah yang benar Walau itu pait Bukan pait bagi orang Pait bagimu Maksudnya begitu Jadi katakanlah yang benar Walau itu pait bagimu Contoh misalnya begini Antum punya orang tua Orang tua itu gak kerudungan Pait gak ngomongin begitu Pait gak ngomongin begitu Kita ngomongin pada orang tua kita Pait Tapi orang tua kita juga mungkin pait Tapi yang benar adalah Dalam hal ini adalah Antum mempertimbangkan Paitnya itu bagi Antum Bukan bagi dia Hadisnya kan muncul ketika Rasulullah ditanya sama orang yang jualan Ya Rasulullah aku ditipu orang Aku ditipu orang Aku beli barang Barangnya gak sepertinya aku beli Lah kalau aku jual Boleh gak aku menyembunyikan informasi Yang sudah aku dapat Kalau barang ini barang gak bagus Paham gak maksudnya Jadi dia beli barang Ditipu orang Barangnya gak bagus Gak standar Dia mau jual Lah kalau dia jual Kalau dia ngomong ini barang standar Berarti kan dia nipu Nah jadi gimana nih Itu kan ya Aku ngomong gak Karena aku ditipu juga Jadi aku ngomong gak ke orang Kalau ada orang beli ini Barang Barang KW Gitu misalnya kira-kira gitu lah Lalu Rasulullah katakan Kulilhaqo walakana muron Katakanlah yang benar Walaupun itu Pahit bagimu Lah kenapa Dia ngomong Bro ini barang KW Bro berarti harganya murah ya Lah pahit kan Lah karena dia dapat untungnya sedikit Nah itu maksudnya Kulilhaqo walakana muron Berarti Bukan berarti kalau antum dibenci Sudah pasti antum benar Tidak juga Tapi kalau antum dibenci Sama orang-orang kafir Karena apa yang antum buat Bisa jadi antum benar Tapi bukan antumnya loh Aku tuh benciwan sama dia Lah kenapa Ngomong aja loh kasar banget Itu berarti idenya atau antumnya Antumnya Aku benci banget loh sama dia Lah kenapa Dia tuh mengislamkan banyak orang Nah itu ide Bagus Dengan ya Aku benci banget loh sama dia Lah kenapa Dia tuh dikit-dikit islam sih Bagus Gak apa-apa Jangan sampai dia benci karena Antumnya Gak bayar utang Antumnya Kasar Antumnya Itu kemudian ngeliatnya gak baik Nah itu adalah Tentang masalah Jumlanya sedikit Kami katakan perlu diingat bahwa Keistimewaan kena trusting Tidak lebih utama daripada Keistimewaan karena persahabatan Dengan Nabi Jelas ya Artinya Tidak berarti Lantas Kita yang di belakang itu Lebih istimewa Daripada para sahabat Walaupun ada kemungkinan begitu Karena ada hadisnya Mereka yang hidup di zaman Ketika islam seperti Barat api itu pahalanya Berapa kali lipat 50 50 kali lipat Para sahabat Ada kemungkinan Itu lebih bagus daripada para sahabat Ada kemungkinan Hadis yang lain Islam itu Saya gak tau Kata Rasulullah Seperti hujan Hujan itu kadang awalnya Awalnya deres Akhirnya gak deres Awalnya gak deres Akhirnya deres Awalnya deres Akhirnya gak deres Awalnya deres Akhirnya deres Akhirnya deres Akhirnya gak deres Itu tergantung hujan Nah maka seperti hujan Kata Rasulullah Nah gak tau yang mana Tapi yang jelas Tidak berarti Keistimewaan karena terasing Lebih utama daripada Keistimewaan karena persahabatan Dengan Nabi Jelas Mereka yang terasing Tidaklah lebih istimewa Daripada para sahabat Jelas Sebagian sahabat Telah mendapatkan Keistimewaan tertentu Yang bukan keistimewaan Karena persahabatan Tapi tetap saja Keistimewaan itu Tidak menjadikannya Lebih utama daripada Abu Bakar Artinya Di antara para sahabat Saja ada banyak istimewa Tapi yang lebih istimewa Di antara semua Jelas adalah Abu Bakar Nah kenapa Beliau itu percaya pada Rasulullah Tanpa ada pertanyaan Sedikitpun Lalu kemudian Beliau dikatakan bahwa Orang yang paling dekat Dengan Rasulullah Beliau itu tetap Dibuka pintunya Ketika Rasulullah Menyuruh untuk menutup Pintu-pintu yang lain Dan beliau diminta Oleh Rasulullah Untuk menggantikan Jadi imam sholat Ketika beliau Tidak mampu untuk sholat Beliau ini Seringkali Juga dipilih Di saat-saat Yang lain gak dipilih Misal ketika Menemani Rasulullah hijrah Gitu kan ya Maka itu adalah Abu Bakar Yang benci Abu Bakar Keterlaluan Uwais al-Korni Memiliki kestimauan tertentu Yang tidak menjadikannya Lebih utama daripada Para sahabat Padahal ia bukan Padahal ia adalah Seorang tabiin Begitu juga dengan Kalim terasing Yang bukan tabiin Udah tau kan ya Uwais al-Korni Yang Rasul katakan Pada Umar Ya Umar Kalau nanti engkau bertemu Dengan orang ciri-ciri Begini minta doa Dan minta dia untuk Doa supaya Allah Mengampuni kamu Nah kenapa Karena dia orang yang spesial Jadi ya Uwais al-Korni Nah itu bukan para sahabat Tapi kalangan daripada Tabiin Nah jadi artinya Tidak lebih utama juga Daripada Abu Bakar dan Umar Nah kenapa Ya beda Beda konteksnya Jadi jumlah mereka Sedikit Artinya dalam hadis ini Ingin menyemangati antum Kalau antum sedikit Gak apa-apa Kalau antum sedikit Ya gak apa-apa Karena banyak Belum tentu benar Yang lebih dulu Belum tentu lebih benar Yang banyak Belum tentu lebih baik Jadi Yang penting itu adalah Terikat pada hukum Allah Dan menggunakan hukum Allah Itu untuk memperbaiki manusia Walaupun jumlah antum sedikit Gak apa-apa Kalau jumlah antum sedikit Apakah harus dipertahankan Tetap sedikit Itu salah Paham ya Karena maksudnya jumlah sedikit adalah Sebetapapun banyak antum Tetap antum lebih sedikit Daripada orang yang merusak Itu maksudnya Artinya Tetap harus menambah banyak Kajian harus tambah banyak Kajian harus sebenarnya disebarkan Supaya orang ikut kajian Supaya orang ikut dakwah Tapi bukannya Kemudian antum berasa Kan kata usat Al-Gurubat sedikit Saya beristikomah Menjaga jamaah ini Tetap sedikit Bagus Salah paham Mereka adalah kaum yang Beraneka ragam Jadi bukan hanya kaum Dari satu Satu etnis Atau kabilah saja Al-Hakim Al-Hakim merewatan dalam Al-Musadraq Yang berkata Hadis ini Soi isnatnya Meski tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan muslim Dari Ibnu Umar Radiyallahu anhu Bahwasannya dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna lillahi ibadan Allah punya hamba-hamba Mereka bukanlah Para Mereka bukanlah Para nabi Dan juga bukan Para syuhada Akan tetapi Para nabi dan para syuhada Menginginkan agar Mempunyai kedudukan Seperti mereka Yaum al-Qiyamah Pada hari kiamat Jadi Mereka bukan nabi Mereka bukan para syuhada Tapi Para nabi dan syuhada Giptoh Merasa mau Merasa ingin Merasa iri Merasa Merasa suka Dengan apa yang mereka punya Di yaum al-Qiyamah Kenapa? Ya itu tadi Nuruhum kanurishyams Karena cahaya mereka Seperti cahaya Matahari Mengkilat gitu kan ya Nanti kalau gitu Ngeliatnya Seperti kacamata hitam Enggak ya Kira-kira mereka Senang sekali Nabi dan para syuhada Kenapa? Mereka bercahaya Yaum al-Qiyamah Likurbihim Minallahi ta'ala Wa majlisihim minhu Kenapa? Karena Karena kedekatan mereka Karena kedekatan mereka Dengan Allah Di hari kiamat itu Dan juga Wa majlisihim Dan karena kedudukan mereka Di hari itu Jadi mereka punya Mereka punya tempat duduk itu Itu sangat menggiurkan Para Nabi dan para syuhada Padahal antum bayangin Itu sudah kedudukan Nabi dan para syuhada Tapi sekali lagi Tidak berarti Kedudukan Nabi Lebih rendah daripada itu Kedudukan Nabi Lebih tinggi Kedudukan syuhada Lebih tinggi Tapi Ketika ngeliat itu Ugo juga pengen Paham gak iri Jadi Nabi dan syuhada itu Punya kedudukan yang lebih tinggi Tapi ngeliat mereka iri Gitu maksudnya Pengen juga kayak gitu Kira-kira dikabulkan Allah gak Ya pasti dikabulkan Nah jadi Nabi dan para syuhada Pengen kayak gitu Nah kenapa Karena kedekatan mereka Dengan Allah Pada saat itu Menginginkan Membuat para Nabi dan syuhada Menginginkan Dan majlisihim Dan kedudukan mereka Juga membuat mereka Menginginkan yang seperti itu Fajasa Fajasa A'rabiyun Fajasa A'rabiyu A'rabiyu Ara rukbatihi Faqala Ya Rasulullah Sifhum lana Wahallihim Lana Ya Rasulullah Kalau kemudian Apa namanya Ketika saat itu Seorang Arab Yang ada Di Di Majlis Rasulullah Kemudian berlutut Di depan Rasulullah Serai berkata Ya Rasulullah Sifhum lana Ya Rasulullah Sifatkan mereka kepada kami Jelaskan ciri-ciri mereka Kepada kami Wahallihim Dan keadaan-keadaan mereka Kepada kami Tolong dikasih tahu Gimana sih Aku juga pengen kayak mereka Maka Rasulullah S.A.W. bersabda Qaumun Min Afna In Nas Mereka adalah Kaum-kaum Daripada Yang beraneka ragam Daripada manusia Min Niza Il Qaba'il Dan mereka tercabut Daripada kabilah-kabilahnya Terasing daripada kabilah-kabilahnya Tasadaku Fillahi Dan mereka ini Saling Berteman Karena Allah Mereka saling Sodik Sodik itu Teman Artinya sodik itu Artinya yang membenarkan Tapi juga bisa berarti teman Maka kalau misalnya Antum pergi ke Arab Misalnya Antum bersama dengan teman Antum Antum bisa mengatakan Ini Hadha Sodik Ini adalah Sodik Kepercayaanku Kepercayaanku Artinya bukan Bukan sekedar teman Tapi Ya korid Korid itu juga bahasa Arab Susah Bahasa Indonesia Apa sih Akrab itu ya Asal katanya korid Bahasa Arab Teman akrab Teman dekat Ini adalah orang yang aku percaya Nah Artinya Mereka berkatakan Sorry Tasodaku Mereka saling bersodik Mereka saling mempercayai Mereka saling berteman Mereka saling Berteman dekat Fillah Karena Allah Semata Lalu kemudian Rasul sampaikan Watahabbu fihi Dan juga mereka saling mencintai Karena Allah Masya Allah Mereka Tasoddaku Watahabbu Mereka berteman Mereka saling meyakini Mereka saling mempercayai Dan juga mereka Mereka saling mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yada'allahu Azza wa jal Lahum Yawmal qiyamati Manabira Min nur Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada mereka Ketika Yawmal qiyamah Itu adalah Manabiru min nur Mimbar dari cahaya Tau mimbar Mimbar tau Ini mimbar Tapi kalau mimbar masjid Itu bagus Kira-kira Mimbar itu kayak begitu Mimbar itu tempat duduknya Sekali tempat bertahtanya Itu mimbar-mimbar dari cahaya Manabiru min nur Dari mimbar-mimbar dari cahaya Ya khawfun nasu Wala ya khawfun Manusia takut pada saat itu Mereka tidak takut Kenapa? Karena mereka punya Allah Hum awliya Wallahi Azza wa jal Mereka para wali-wali Allah Gitu kan ya Alladzina La khawfun Alayhim Wala hum yahzanun Yaitu mereka yang Tidak akan takut Selain kepada Allah Dan tidak akan sedih Kecuali karena Allah Paham ya? Artinya mereka itu adalah La khawfun alayhim Wala hum yahzanun Ada ayat di dalam Al-Quran Yang persis kayak begini Siapa mereka? Al-Baqarah 38 Waman tabi'ah hudaya Fala khawfun alayhim Wala hum yahzanun Berarti mereka adalah kaum Yang suka dengan Al-Quran Menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk Karena menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk La khawfun alayhim Wala hum yahzanun Ula'ika awliya Allah Maka mereka itulah Wali-wali Allah Nah maka ingat ya Wali itu Tidak harus berarti Satu kata Makanya jangan sampai Diselesaikan orang-orang Yang kafir Dan orang-orang Yang mendukung kafir Awliya itu Ada banyak makna Awliya disini Awliya Allah Artinya adalah Wali-walinya Allah Berarti masa Allah Menjadikan kita Sebagai pemimpin Kan enggak Artinya wali itu Artinya adalah Bisa banyak Bisa jadi Ya contoh misalnya Orang yang dekat Orang yang mengatur Orang yang dipercaya Orang yang Menanggung Orang yang Melindungi Yang Menguasai Itu wali Nah kalau itu adalah Sifatnya dilekatkan Pada Allah Allahu Waliyul ladhina amanu Allah itu walinya Orang beriman Berarti Allah itu Ya segala-galanya Ya pelindung Ngasih makan Yang memberikan kedekatan Yang mengurusi Dan sebagainya Tapi kalau itu Dinisbatkan pada manusia Lihat konteksnya Contoh kayak begini misalnya Hum awliya Allah Sesungguhnya mereka adalah Wali-wali Allah Terus Kita jadi pemimpin gitu Enggak Berarti kita adalah orang Yang dekat kepada Allah Siapa mereka dekat kepada Allah Yang mereka tadi Sudah disebutkan Tidak takut Di saat manusia takut Mereka tidak punya rasa takut Mereka tidak punya rasa sedih Kecuali karena Allah Mereka saling Berteman Dan saling mencintai Karena Allah Itulah awliya Allah Mereka adalah Wali-wali Allah Yang dekat dengan Allah Nah Ya berarti bukan teman dekat Bukan orang yang perhatian Bukan orang yang ini Tapi orang yang menguasai Sudah jelas Jadi kalau misalnya Antum masih kekeh juga Ya sudah lah Kasih pisang aja lah Gitu ya Karena gak bisa diajak ngomong Nah jadi itu adalah Tentang masalah Orang-orang yang Dekat di sisi Allah Awliya Allah Orang-orang yang guroba Orang-orang yang terasing Yaitu adalah orang-orang Yang mereka itu Kaum yang bereneka ragam Tidak hanya satu Satu orang Sorry Satu etnis saja Dalam kamus Lisan al-Arab Dikatakan kata Afna Katanya sama dengan Akhlat Artinya campuran Ikhtilat Nyampur Akhlat Campuran Gitu kan ya Jadi mereka adalah Kaum campuran Kayak antum ini Campuran Ada yang ganteng Ada yang gak ganteng Gitu kan ya Ada yang rambutnya lurus Ada yang rambutnya ikal Ada yang rambutnya merah Ada yang rambutnya hitam Nah itu adalah Kaum yang beragam Bermacam-macam Kata tunggalnya adalah Finwun Saat sifat ini juga terdapat Dalam hadis Abi Malik al-Ash'ari Riwayat Imam Ahmad Dengan lafaz Hum Nasun Min Afna Innas Mereka adalah Manusia Manusia Yang terdiri dari Campuran manusia-manusia Dan mereka adalah Tercabut daripada Kabilah-kabilahnya Terasingkan daripada Kabilah-kabilahnya Padriwet al-Tabro ini Dalam al-Kabir Diungkapkan dengan lafaz Minbul dan syatta Yaitu adalah Dari negeri-negeri Yang syatta Yang berbeda-beda Yang bermacam-macam Yang keempat Mereka saling mencintai Dengan ruh Allah Yang dimaksud dengan Ruh Allah Adalah syariat Nabi Muhammad Atau agama ini Maksudnya Perkara yang menjadi Pengikat diantara mereka Adalah ideologi Atau mabda Islam Bukan yang lain Bukan karena nasab Bukan karena ikatan-ikatan Yang lain Kekerabatan Ikatan maslat Ataupun kemanfaatan Duniawi Apalagi Bukan karena bisnis bareng Bukan karena terpaksa Bukan karena sesuatu dan lain hal Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Dawud mengeluarkan hadith Dengan para rawi yang berpercaya Dari Umar bin Khattab Dia berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Jadi balik lagi Di antara Sesungguhnya Di antara hamba-hamba Allah Ada manusia-manusia Yang mereka bukanlah Para nabi Dan juga para syuhada Iyagbituhumul ambiya'u Wasyuhada Akan tetapi Iri pada mereka Ingin pada mereka Para nabi dan para syuhada Yaumal qiyamah Ketika di hari qiyamah Bimakanihim minallahi ta'ala Karena kedekatan tempat mereka Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Qalu ya Rasulullah Berkata para sahabat Ya Rasulullah Tukbirna Tukbiruna Manhum Ya Rasulullah Kabarkan kepada kami Siapa mereka Qala hum kaumun Tahabbu biruhillah Mereka adalah kaum-kaum Yang saling mencintai Tahabbu Itu baknya ada Tasjid Itu artinya Suatu perbuatan Yang berulang-ulang Dan saling Gitu kan ya Kaumun tahabbu Biruhillah Mereka saling mencintai Dengan roh-roh Allah Ala ghayri arhamin Bainahum Wala Amwalin Yata'atawunaha Dan mereka itu Tidak ada arham Ghayra arham Mereka bukan Dilahirkan dari rahim yang sama Tidak ada ikatan rahim Di situ Bukan keluarga Bukan Juga kemudian Mereka itu Wala amwalin Yata'atawunahum Dan mereka tidak ada Harta-harta Yang mereka kelola bersama-sama Fawallahi Inna wujuhuhum Inna wujuhahum Lanurun Wa innahum Ala nur Sungguh kata Rasulullah Muka mereka Saat-saat itu Wajah mereka Adalah cahaya Dan sesungguhnya Mereka adalah Cahaya di atas cahaya Masya Allah Mereka cahaya Di atas cahaya pula Sudah cahaya Mimbarnya cahaya pula Sudah cahaya Berdirinya di atas cahaya pula Kemudian-kemudian Mereka tidak takut Ketika manusia takut Dan mereka tidak sedih Ketika manusia sedih Dan kemudian Rasulullah S.A.W. Membacakan ayat ini Maka ingatlah Wali-wali Allah Mereka yang sudah Dijadikan dekat dengan Allah Maka mereka tidak akan Ada rasa takut Dan tidak akan ada Rasa sedih Artinya Maksudnya apa? Pertama Kalau Antum sudah pegang Al-Quran dan As-Sunnah Antum tidak akan Takutnya Insya Allah Tidak ada karena takutnya Kalau Antum sudah pegang Al-Quran dan As-Sunnah Yang kedua Tidak ada yang mampu Membuat Tum takut Sudah tidak ada takutnya Dan tidak ada yang Membuat Tum takut Karena Antum pegang Al-Quran dan As-Sunnah Maka Antum tidak akan takut Yang kedua Tidak ada yang membuat Tum takut Kenapa? Karena Allah sudah menjaga Jadi faham Maksudnya Karena awliya Allah Itu senantiasa dijaga oleh Allah Jadi sudahlah Antum tidak takut Antum tidak dikasih hal-hal yang buat Antum takut Tidak ada takutan pada mereka Dan tidak juga mereka merasa sedih Kalau mereka dikasih pulang Mereka juga tidak akan takut dan tidak akan sedih Ini adalah mereka mencinta dengan ruhnya Allah Sifat hamba-hamba Allah ini di dalam riwat Al-Hakim Dari Ibnu Umar Telah diceritakan sebelumnya dengan lafaz Tasa daqu fillahi wa tahabbu fihi Sudah kita baca Mereka saling berkawan Mereka saling meyakini, mempercayai Dan mereka saling berkasih sayang Dalam riwat Ahmad dari hadis Abu Malik Al-Ash'ari Dinyatakan dengan lafaz Lam tasil baynahum arham Mereka tidak terhubungkan dengan arham Mereka tidak terhubungkan dengan rahim Mutakaribatun Yang dekat di antara mereka Tidak ada Kerabat, tidak ada Tahabbu fillahi Mereka hanya menyayangi Mereka hanya mencintai Karena Allah Dan mereka juga saling berkawan Karena itu Dalam riwat At-Tabroni Dari hadis Abu Malik Juga dinyatakan dengan ungkapan Lam yakun baynahum arham Mereka tidak punya Sama sekali tali silaturahim Artinya tali silaturahim itu Maksudnya mereka dilahirkan Dari rahim yang Sama tidak punya Mereka hanya berikat Hanya karena Allah Mereka juga saling mencintai Karena ruhnya Allah Karena agama ini Allah Azza wa Jal Di antara mereka tidak ada rahim Tidak ada apapun Karena Allah saja Dalam hadis riwat At-Tabroni Dari hadis Amru bin Absah Dengan sanat yang menurut Al-Haitami Perawinya terpercaya Dan menurut Al-Mungziri Saling berdekatan Serta tidak ada masalah Ini pembahasan tentang perawi ya Yang berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Mereka adalah kumpulan Jama'nya Kumpulan Atau Berkumpul mereka Atau mereka itu Kumpulan Atau mereka itu Tersusun daripada Nawazi'ul Qaba'il Daripada orang-orang yang tercabut Daripada kabilahnya Terasing daripada kabilahnya Mereka berkumpul Karena mereka Sering mengingat Allah Mereka berkumpul Untuk mengingat Allah Nah ini juga Dalil yang diberikan Bahwa zikir itu Boleh berjama'ah Tapi dalam hadis ini Itu ya bisa jadi Makna lain ya Jadi Yajtami'una ala zikrillah Mereka berkumpul Karena ingat pada Allah Atau untuk Berzikir kepada Allah Dan mereka ini Kemudian memilih perkataan-perkataan Yang baik Sebagai mana Orang-orang yang memakan Samroh Memakan buah Itu memilih yang baik juga Artinya apa? Ya kata-katanya baik-baik Gak ada yang kata-katanya Kasar-kasar Berkumpul atas zikir Pada Allah Adalah istima'a ala zikrillah Berbeda dengan berkumpul Untuk berzikir pada Allah Sudah saya sampaikan Ada yang berkata Ini adalah dalilnya Untuk berzikir pada Allah Ada yang berkata Karena berzikir pada Allah Ada yang berkata Sebab berzikir karena Allah Ada beda-beda Tapi ya Namanya dalil ya sama Berkumpul atas dasar zikir pada Allah Berarti zikir itu Merupakan perkara yang menjadi Pengingat diantara mereka Dan pengikat diantara mereka Sama saja Apakah mereka duduk bersama-sama Atau mereka terpisah-pisah Asal mereka mengingat Allah Maka kelompoknya sama Gitu ya Sedangkan berkumpul Untuk berzikir pada Allah Adalah berkumpul Yang akan berakhir Setelah selesainnya zikir At-Tobroni Merewatkan dengan sanat Yang dipandang Hasan Oleh Al-Haisami Dan Al-Mungziri Dari Abu Darda Yang berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Humul mutahabbuna filahi Apa ini Min qobail Min qobail Oh ini minnya keputus Jadi mereka adalah orang-orang Yang saling mencintai Karena Allah Min qobail Daripada Kabila-kabila Dan juga dari negeri-negeri Syatta Yang berbeda-beda Mereka berkumpul Karena ingat kepada Allah Sebab mereka ingat kepada Allah Maksudnya perkara yang menjadi pengikat diantara mereka Adalah zikir pada Allah Yaitu ruh Allah Yang termatur dalam hadis yang sebelumnya Yaitu yang terikat pada Yang terikat pada Al-Quran dan As-Sunnah Alhamdulillah udah selesai Masya Allah Yang lima ya Sekalian ya Udah 15 menit Mereka memperoleh kedudukan itu Tanpa menjadi syuhada Hal ini dikarenakan dalam hadis Dikatakan para syuhada tergiur Atau ingin Atau iri dengan kedudukan mereka Tapi ini tidak berarti Mereka lebih utama Daripada para nabi dan syuhada Sudah saya sampaikan Melainkan kedudukan itu Hanyalah semata-mata Menunjukkan keistimewaan mereka Keistimewaan itu Tidak menjadikan Tidak menjadikan mereka lebih utama Daripada para nabi dan syuhada Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Atau broni meriwayatkan Dalam Al-Kabir Dengan sanat yang baik Dan proyinya terpercaya Menurut Imam Al-Haythami Dari Abu Malik Al-Ash'ari Bahwa sesungguhnya Suatu ketika aku berada Di dekat nabi SAW Ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanu La tas'alu an asya'a Intub dalakum tasukum Jadi kata Allah Hai orang-orang beriman Jangan kalian menanyakan Kepada nabi Hal-hal yang jika diterangkan Kepadamu Lantas menyusahkan kamu Ya seperti ada orang yang nanya Ya Rasulullah Apakah saya harus Berhaji tiap tahun Itu nyusahin Paham Kalau Rasul jawab Itu susah betul Apakah saya harus berhaji tiap tahun Kalau Rasul bilang Ya kalau kamu mampu Itu orang haji tiap tahun nanti Jangan tanya yang perkara-perkara Menyusahkan Abu Malik berkata Maka kami berkata pada Rasulullah Ketika beliau bersabda Ada hamba-hamba Allah Yang bukan para nabi Dan bukan para syuhada Tapi nabi dan syuhada Ingin tergiur dengan urusan mereka Dengan apa yang mereka punya Dengan kedekatan mereka dengan Allah Dan tempat duduk mereka di depan Allah Minallahi azza wa jal Yawmal qiyamah Lalu kemudian Abu Malik berkata Kami bertanya Di antara orang-orang yang ada pada dasar itu Ada orang Arab pedalaman Kemudian dia berlutut Dan menahan dengan kedua tangannya Seraya berkata Waya Rasulullah beritahukan kepada kami Siapa mereka itu Abu Malik berkata Aku melihat wajah Rasulullah menengok ke sana Dan kemari mencari orang yang bertanya Kemudian beliau bersabda Ibadun min ibadillah Mereka adalah Hamba-hamba Dari hamba-hamba Allah Jadi hamba Allah itu banyak Mereka bagian dari sana Min buldanin syatta Dan mereka datang daripada Negeri-negeri yang banyak Negeri-negeri yang berbeda-beda Wa qaba'ilu min syu'bi arhamil qaba'il Dan mereka itu tidak punya hubungan rahim Atau senasab Yang menyambungkan mereka Lam takun bainahum arham Yatawasaluna biha Tidak ada mereka sama sekali kemudian Ikatan rahim Yang kemudian mereka terikat dengan itu Ladunia yatabazaluna biha Mereka tidak mengelola dunia bersama-sama Yang karena itu mereka berikatan Yatahabbuna biruhillah Akan tapi mereka mencintai Karena ruh Allah azza wa jal Yaj'alullahu wujuduhum nuran Dan dijadikan ketika itu Wujud-wujud mereka di yaumil kiamat Seperti nur Seperti cahaya Yaj'alulahum manabiru qadamir rahmani ta'ala Dan mereka dijadikan mimbar-mimbar mereka itu Di hadapan ar-Rahman Di depan Allah Qadimnya ar-Rahman Di depan Allah Dan pada saat itu Manusia terkaget-kaget Mereka tidak kaget Nah kenapa? Karena mereka sudah biasa Mereka punya Allah Manusia-manusia takut Dan mereka tidak takut Seluruh riwayat telah menyepakati Bahwa mereka bukan termasuk nabi dan syuhada Jadi ada cara Kalau antum bukan nabi Antum belum syahid Kalaupun kita minta untuk syahid Tapi kita tidak dikasih syahid Masih ada cara untuk masuk surga Dan mendapatkan mimbar-mimbar Yang diiriin oleh nabi dan para syuhada Yaitu apa? Menjadi orang yang terasing Di antara manusia Berkumpul karena Allah Saling mencintai Karena Allah Memperbaiki yang diperbaiki oleh manusia Siapa mereka? Mereka insya Allah Adalah setiap pengembangan dakwah Yang mereka berusaha Untuk memperbaiki manusia Yang mereka ngaji rutin Intensif Mendakwakan Islam Memperbaiki manusia Yang sudah dirusak sunah-sunahnya Oleh manusia-manusia itu Kemudian mereka Tidak takut Di saat manusia sedang takut Mereka tidak kaget Ketika manusia kaget Mereka berkumpul Bukan karena harta Bukan karena rahim Bukan karena kerabat Tapi mereka berkumpul Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sebagian sifat-sifat Yang menghias mereka Ada pun kedudukan mereka Sungguh sudah jelas Sebagai mana yang dijelaskan Dalam hadis di atas Tidak perlu diulangi kembali Siapa yang menelaahnya Maka pantas untuk bersegera Meraih mimbar-mimbar Di hadapan Ar-Rahman Zat maha tinggi Semoga Allah merahmati Keterasingannya Mewujudkan keinginannya Akhirnya kami berdoa Alhamdulillah Hi Rabbil Alamin Segala puji Hanya menjadi Mirip Allah Pengatur semesta alam Artinya Ini harusnya membuat Antu merasa bersemangat Ketika membasang Al-Guraba Bukan membuat Antu Malah merasa pesimis Gitu kan ya Lah kenapa? Karena bisa jadi Allah meninggikan Kedudukan kita Bukan karena kita Nabi Bukan karena kita para syuhada Sedangkan Nabi dan para syuhada saja Nabi saja berjihad Para syuhada saja Melakukan apa yang kita lakukan Para syuhada saja Melaksanakan apa Perintah-perintah Allah Lah ini Antu bukan Nabi Bukan syuhada Juga gak mau dakwah Lah terus Antu maunya apa? Gitu kan ya Antu mau masuk surga Terus Antu Maka masuk surga Itu maunya apa? Sedekah juga Dikit-dikit Gitu kan ya Puasa juga Dikit-dikit Apalagi Antu juga Apa namanya Berilmu juga Mungkin dikit-dikit Tapi juga gak mau dakwah Lah terus maunya apa lagi? Susah gitu kan ya Ganteng gak gitu kan ya Kaya juga jauh Nah jadi Satunya yang menyelamatkan kita Ketika kita gak punya apa-apa Itu adalah dakwah Mencintai sesama muslim Lalu berdakwah bersama-sama Kaji bersama-sama Dengan itu insya Allah Kita bisa menjadi orang-orang Yang dimaksud dengan Al-Guraba Alhamdulillah Karena sudah kelar Insya Allah Nanti kita coba cari Kajian-kajian yang lain Untuk menyambung Dan kalau sudah kelar ini Kalau sudah mengikuti dari awal Ya berarti teman-teman Sudah punya modal Nanti kalau mau misalnya Oke saya mau menuju Tingkatan yang lebih tinggi Sudah-sudah Sudah kajiannya sudah selesai Nanti mudah-mudahan Bisa menjadi bekal Untuk dakwah Dan kita menjadi bekal juga Untuk kehidupan Setelah ini Walau-lamisob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih